Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 2 Good morning How are you today? I hope you are fine Happy and healthy Ustazah berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja Anak-anakku kali ini kita akan melanjutkan Di tema 1 Sub tema 3 Pembelajaran ke 5 dan pembelajaran ke 6 Di kelas 2 Tentang hidup rukun di sekolah Untuk itu yuk kita baca bersama-sama Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ayo kita ikuti dan perhatikan video berikut ini Sampai selesai ya anak-anak Pagi itu kelas Udin sedang melakukan pembelajaran Yaitu membuat kelompok Aturan permainan membuat kelompok adalah Coba perhatikan gambar di samping Siswa membentuk formasi lingkaran Guru berada di luar lingkaran Guru membunyikan peluit Siswa memperhatikan jumlah peluit di tiup Siswa membentuk kelompok dengan teman sesuai jumlah bunyi peluit Misalnya peluit berbunyi 3 kali Brit, Brit, Brit Siswa membentuk kelompok 3 orang Begitu peluit berbunyi Siswa harus segera berlari membentuk kelompok Siswa yang tidak mendapat kelompok Diberi sanksi menyanyi, menari, atau bercerita Tentu anak-anak pernah bermain ya Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar Di situ dalam membentuk kelompok Ada di antara teman kita yang sedang bertengkar Berebut kelompok Nah bagaimana sikap kita saat bermain Sikap permainan membuat kelompok Ada gambar diceritakan tentang siswa yang tersinggol dan jatuh Ketika bermain membuat kelompok Bagaimana sikap kita? Dia harus saling memaafkan Saat kita bermain Kemudian tidak sengaja kita atau teman kita tersinggol Nah berlaku seperti apa Yang harus kita lakukan anak-anak Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah Merupakan perbuatan yang terpuji Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Dari Pancasila Yuk siapa yang tahu bunyi Pancasila yang ketiga? Oke Tahu kan? Ya nanti kita bunyikan ya Nah simbolnya apa sila ketiga? Simbolnya adalah pohon beringin Bunyinya Pancasila yang ketiga bagaimana? Yuk kita bersama-sama membunyikan Satu, dua, tiga Persatuan Indonesia Nah setelah kita belajar tentang kerukunan di sekolah Yuk kita perhatikan Perlilaku mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan penerapan sila ketiga di sekolah Nanti dicentang ya atau disilang Oke nomor satu Melakukan piket kelas bersama-sama Sesuai dengan sila ketiga pandang Oke ya sesuai Dua, hanya mau berteman dengan teman satu suhu? Ya tidak Tiga, melakukan upacara bendera dengan tertib Betul, dicentang Sesuai Empat, menjaga kebersamaan dengan seluruh sesuai yang berbeda-beda suhu bangsa Sesuai apa tidak? Oke sesuai Contoh lain penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah Misalkan membantu teman yang sedang jatuh saat pelaraga Yang kedua, meminta maaf kepada teman yang kesenggol saat lari Pernah anak-anak minta maaf kepada teman yang kita singgol? Ya Yang ketiga, memisahkan teman yang sedang bertengkar Jadi kita tidak boleh bertengkar ya Kalau ada teman yang bertengkar harus kita pisahkan dengan cara baik-baik Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional Coba kamu perhatikan gambar tersebut Apa yang dilakukan teman-teman Udin? Ya, para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat dari Pancasila Kemudian, pembagian petugas dilakukan secara adil anak Nah, itu sesuai dengan pengamalan sila yang kelima dari Pancasila Yang bunyinya adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sekarang, kita pelajari penerapan pengamalan sila keempat di sekolah Sila keempat dengan lambang Iya, kepala banteng penerapannya misalkan seperti apa Satu, menghormati pendapat orang lain Yang kedua, bermusyawarah saat berdiskusi atau rapat Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada teman anak-anak Yang keempat, bermusyawarah menentukan rekupiket dan ketua kelas Nanti ketika anak-anak sudah masuk sekolah Kita akan belajar bermusyawarah menentukan rekupiket dan ketua kelasnya ya anak-anak Kemudian, penerapan pengamalan sila kelima di sekolah seperti apa ya anak-anak ya Coba kita perhatikan sila kelima Dikambangkan dengan padi dan kapas Penerapannya contohnya Tidak mencontek saat ulangan Nah, itu ya, tidak boleh Yang kedua, bergotong-royong melaksanakan kerja bakti membersihkan kelas Dan yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik Yuk, anak-anak sekarang kita belajar menulis ya Coba perhatikan gambar di bawah Dua gambar di bawah Nah, kita belajar menulis isi dari gambar tersebut Kalau Ustazah beli contoh Gambar nomor satu Isinya, Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas Mereka menyatakan pendapatnya dengan sabar dan tenang Nah, ini adalah penerapan sila keempat dari Pancasila Gambar yang bawah Yang kedua Isinya apa? Ada yang tahu? Ya, Ustazah beri contoh ya Udin dan teman-temannya melaksanakan kerja bakti di sekolah Mereka membersihkan lingkungan di sekolah Dan membagi tugas secara adil Nah, membagi tugas secara adil adalah pengamalan sila kelima dari Pancasila Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil Mula-mula ada 275 lembar kertas Kertas dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar Berapa sisa kertas bu Guru? Yuk, kita uraikan 275 sama dengan 200 ditambah 70 ditambah 5 39 sama dengan 30 ditambah 9 Kemudian dikurangkan 5 dikurang 9 tidak bisa Maka dipinjamkan di sebelahnya 7 dipinjam 1 tinggal 6 Satunya ditaruh di sini Berarti 15 dikurang 9 sama dengan 6 60 dikurang 30 sama dengan 30 200 diturunkan 200 sehingga hasilnya 236 Bisa ya anak-anak ya Kemudian, cara yang kedua Yaitu cara pendek Anak-anak Kita tulis Susun seperti itu ya Kita tulis dulu 275 Di bawahnya 39 Kemudian Satuannya kita kurangkan 5 dikurang 9 tidak bisa Maka kita pinjam Angka puluhan di sampingnya 70-an Dipinjam 1 Menjadi tinggal 6 Satunya ditaruh di samping 5 Jadi jumlahnya 15 15 dikurang 9 sama dengan 6 6 Puluhannya dikurang 30-an sama dengan 3 Kemudian 200-an kita turunkan Sehingga jumlahnya menjadi 236 Anak-anak suka menyanyi? Yuk kita menyanyi Judulnya Sebelum Kita Makan Diciptakan oleh Pak Kasur Sebelum Kita Makan Dik Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan Dik Untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Nah di dalam lagu tersebut Ada beberapa kalimat perintah Yang pertama Cuci tanganmu dulu Yang kedua Jangan ada sisa Yang ketiga Makan jangan bersuara Dan yang keempat Jangan ada sisa Udin dan teman-temannya Telah usai berolahraga Dan bermain Guru memerintahkan kepada anak-anak Perintah yang diucapkan guru adalah Satu Lakukan pendinginan setelah berolahraga Yang kedua Gantilah kembali pakaian olahraga Dengan pakaian seragamu Yang ketiga Minumlah air putih Secukupnya Untuk mengganti cairan tubuh Nah perintah apakah yang diucapkan oleh guru Dan apa manfaat perintah tersebut Yuk kita pelajari Beri kebun Kata perintah dan manfaatnya Kata perintah yang pertama Lakukan pendinginan Apa sih manfaatnya Kalau kita melakukan pendinginan Iya Supaya otot menjadi lemas dan tidak Taku Yang kedua Perintahnya adalah Gantilah pakaianmu Kenapa Apa manfaatnya Kalau kita pakai ganti baju Supaya bersih dan segar Kembali Yang ketiga Minumlah air putih Apa manfaatnya Kalau kita minum air putih Setelah berolahraga Yaitu untuk mengganti cairan tubuh Kita yang hilang melalui keringat Nah itu anak-anak Sekarang yuk Anak-anak Kita belajar Membuat kalimat perintah Sesuai dengan Gambar yang ada Coba gambar nomor satu Kalau kita membuat kalimat perintah bagaimana Sesuai dengan gambar Ya Pungutlah sampah itu Dan masukkan ke tempat sampah Sapulah kelasmu Nah yang kedua Latikan Ya Hapuslah papan tulis itu Yang kedua Ambillah sampah di atas meja itu Nah itu Kalau kita belajar membuat kalimat perintah Tentunya Anak-anak semuanya Pasti bisa membuat kalimat perintah Nah Anak-anakku Demikian pembelajaran yang kelima Dan keenam Tema satu Subtema Tiga Yaitu Pembelajaran yang terakhir Semoga kalian Semuanya paham dan mengerti Thank you for attention Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Dan penutup majelis Alhamdulillah Irohbil alamin Subhanakallahumma Waqihamdik Asyadu'ala Ilaha ilaha Astagfirullah Wa'adzim Jangan lupa Solat lima waktu Mengaji Belajar Membantu orang tua Dan hati-hati Dimanapun kalian berada Dadah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!